Setelah dihebohkan dengan anggaran karangan bunga yang nilainya fantastis, pemerintah kota Bekasi kembali membuat gaduh dengan proyek pembangunan kandang kambing senilai 1,9 miliar rupiah. Sebelumnya proyek pembangunan ratusan toilet sekolah dengan anggaran fantastis di Kabupaten Bekasi juga menuai sorotan publik. Proyek dengan nilai anggaran fantastis di Bekasi, Jawa Barat kembali berduai sorotan publik. Setelah rabai basal anggaran karangan bunga senilai 1,1 miliar rupiah, pemerintah kota Bekasi kembali membuat gaduh dengan proyek pembangunan kandang kambing yang menelan anggaran hingga mencapai 1,9 miliar rupiah. PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, berjatakan anggaran tersebut untuk membuat 100 kandang kambing di sebelas kecabatan yang satu kandangnya ditaksir benelan biaya 19 juta rupiah. Program untuk terkait dengan ketahanan pangan, kemudian juga dalam rangka pemberdayaan keekonomi kerayatan. Karena memang yang pertama tentunya salah satunya ada ketahanan terhadap daging yang memang terus setiap tahun meningkat. Dan kemudian harapannya adalah ini menjadi satu kegiatan yang terus bergulir. Yang kita berikan dana awal ini adalah untuk 100 kelompok ternak. Kita juga di samping kelompok ternak ada kelompok tani, ada KWT, kelompok wanita tani. Jadi semua sektor yang berhubungan dengan yang namanya ketahanan pangan terus kita optimalkan. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan pengadaan karangan bunga dengan anggaran fantastis di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Rahmat Effendi sebagai wali kota Bekasi ketika itu berkilah karangan bunga senilai 1,1 miliar rupiah itu merupakan salah satu bentuk perhatiannya kepada masyarakat. Puluhan warga, warga itu tidak minta secara khusus wali kota datang atau biasanya kalau orang datang itu kan dikirim bunga aja udah senangnya, bahagianya udah luar biasa. Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bentuk daerah, kepala daerah itu perhatian terhadap hubungan dengan warganya. Tak hanya di kota Bekasi, proyek dengan anggaran mencengangkan juga pernah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Proyek tersebut terungkap setelah viral pembangunan tiga toilet jongkok di sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Bekasi yang menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah. KPK pun mendalami kasus dugaan korupsi proyek pembangunan ratusan toilet sekolah di Kabupaten Bekasi yang anggaran yang mencapai 96,8 miliar rupiah. Tim TV One menggabarkan.